Jadi pada waktu eksekusi itu udah nggak terlalu berat gitu kan. Nah itulah salah satu sebetulnya keuntungan daripada reading sebuah naskah. Jadi kalau reading itu bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami, kemudian saling mengisi gitu. Sehingga satu saat, pernah ada sekali waktu saya minta izin sama sutradaranya Mas Indra. Saya bilang, Mas Indra saya minta izin nih, ini untuk adegan yang ini saya mau ngederek. Oke, kalau Om Rana sendiri gimana nih Om? Ada kesulitan nggak sih? Karena kan pemainnya juga nggak terlalu banyak kayak tadi mau dipilang gitu. Harus seperti apa sih Om pas di lokasi? Ya kalau buat Om sih nggak terlalu sulit. Yang sulit sebetulnya nih director, sutradara. Ya memang nggak mudah membuat film dengan personal nggak banyak loh. Tapi konfliknya tajam gitu kan. Ya itu, 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 itu memerlukan satu konsep yang kuat. Tapi barangkali karena kita sendiri mungkin syutingnya sebetul nggak lama. Syutingnya mungkin cuma dua minggu, tapi memang persiapannya hampir tiga bulan. Jadi kita memang terkuat di reading ya. Karena memang satu situasi pandemi waktu itu sedang tinggi. Jadi kita betul-betul mengefisienkan tempat, waktu gitu kan. Nah jadi memang reading itu kita hampir tiga bulan lah. Jadi pada waktu eksekusi itu udah, udah nggak, 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 nggak terlalu berat gitu kan. Nah itulah, itulah salah satu sebetulnya keuntungan daripada reading sebuah naskah. Jadi kalau reading itu bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami. Kemudian saling mengisi gitu. Sehingga satu saat, pernah ada sekali waktu, saya ya minta izin sama sutradaranya Mas Indra. Saya bilang, Mas Indra, saya minta izin nih. Ini untuk adegan yang ini, saya mau ngederek. Dan saya bilang, saya ngederek cuman one shot, saya nggak mau di-review. Jadi waktu adegan itu, semua terdiam, semua terdiam. Begitu kelar, sampai si Mas Indra setelah adanya, lupa nge-kasek kapan nih. Oke. Aku seperti itu lah, situasinya seperti itu. Terima kasih telah menonton!